Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Direktur Inter Milan BP Marota menegaskan bahwa Simone Inzaghi ingin bertahan di klub sebagai peringatan kepada calon peminat. Simone Inzaghi menikmati musim yang luar biasa di Inter Milan dengan kelepapan atas Liga Italia itu hanya sekalah sekali. Mereka unggul 12 poin dari peringkat kedua Juppendus. Dan Inzaghi dipandang sebagai calon juru taktik baru untuk berbagai klub musim panas ini. Barcelona dan Liverpool sama-sama akan menjalani pergantian manajer menyusul kepergian Xavi Hernandez dan Jurgen Klub. Sementara Eric Ten Hag berada di bawah tekanan kuat di Manchester United. Marota telah mengkonfirmasi rencana untuk menawarkan kontrak baru kepada Simone Inzaghi. Inter sedang dalam performa yang luar biasa dan hanya kebobolan 12 gol dalam 26 pertandingan. Mereka juga meraih 4 kemenangan beruntun di mana mereka telah mencatat 4 gol di setiap pertandingan. Tidak mengherankan jika pihak klub ingin mempertahankan Simone Inzaghi. Manajer Manchester United, Eric Ten Hag memiliki reputasi gemar mengorbitkan pemain muda di tim utama. Kebiasaan di Ajax Amsterdam itu terus dilakukan oleh pria Belanda tersebut ketika pindah ke Old Trafford. Setelah sukses dengan Omari Forson, Kobi Maino hingga Kambuala, Eric Ten Hag siap memberikan kesempatan kepada Wonder Kid lainnya untuk debut di tim utama yakni Habib Ogunyeye. Pemain berusia 18 tahun itu berposisi sebagai back kanan. Sinyal Ogunyeye akan segera debut di tim utama MU semakin kuat. Ogunyeye untuk pertama kalinya masuk dalam daftar pemain cadangan MU saat MU menang 1-0 atas Nottingham Forest di ajang piala FA. Pertengahan pekan ini, Ogunyeye dibawa oleh Eric Ten Hag karena MU sedang krisis pemain bertahan. Tinggal tersisa Diogo Dalot sebagai di posisi back kanan. Ogunyeye bisa saja dikasih kesempatan debut karena Diogo Dalot juga kinerjanya kurang memuaskan musim ini. Bila melakukan debut dalam waktu dekat, Ogunyeye akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Akademi MU ke-250 yang mampu menembus tim utama The Red Devils. Ivan Tuni masih terus dikaitkan dengan Manchester United, legenda setan merah Andy Cole, meyakini kalau striker Brentford tersebut bisa saja bermain dengan Rasmus Hoylun di Old Trafford. Arsenal dan Chelsea kabarnya juga menginginkan Ivan Tuni. Andy Cole tidak menutup kemungkinan Ivan Tuni akan bermain bersama Rasmus Hoylun di Manchester United. Bisakah Ivan Tuni dan Hoylun bermain bersama? Anda tidak pernah tahu karena saat ini hanya spekulasi dan kita belum tahu seberapa kuat ketertarikan Manchester United terhadap Ivan Tuni saat ini. Kata Andy Cole, dia akan punya pilihan karena dia pemain bagus dan Arsenal serta Chelsea sedang membutuhkan penyerang tengah saat ini. Andy Cole menginginkan mantan klubnya Manchester United untuk merekrut Ivan Tuni. Dia percaya striker Brentford tersebut bisa menjadi rekrutan yang bagus buat Manchester United. Ivan Tuni sendiri baru kembali bermain setelah menjalani scorsing karena kasus judi. Dia berhasil mencetak 4 gol dari 7 pertandingan di Premier League. Andy Cole mengaku sangat menyukai Ivan Tuni. Oleh karena itu, dia berharap Sunsriker bisa merapat ke Manchester United di bursa transfer mendatang. Harga Ivan Tuni tentu saja tidak murah meski kontraknya akan berakhir pada tahun depan. Bomber Brentford itu dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk lini serang Manchester United nantinya. Legenda Arsenal Paul Merson memberikan prediksinya untuk Manchester City versus Manchester United pada akhir pekan ini. Dia meyakini kalau The Citizen bisa memenangkan laga ini dengan mudah. Rasmus Hoylun diragukan bisa tampil dalam laga derby Manchester karena mengalami cedera. Paul Merson menyebut, Manchester United masih bisa berharap jika sang penyerang tidak cedera. Kalau Rasmus Hoylun fit, saya bakal memberikan kesempatan Manchester United di laga ini, ujar Paul Merson. Mengingat skuad tamu akan punya kecepatan lebih unggul di lini serang dengan sang striker Denmark dalam main bersama Alejandro Garnaccio dan Marcus Rashford. Sekarang Hoylun absen karena cedera. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan satu arah yang menguntungkan tim Tuan Rumah. Karir Paul Pogba sebagai pesepak bola profesional terkesan cukup mengenaskan. Dia pernah digadang-gadang jadi gelandang top level dunia. Nah, sekarang bermain sepak bola pun tidak bisa. Pada hari Kamis 29 Februari 2024, kabar mengejutkan datang dari sepak bola Eropa. Badan anti-doping Italia resmi melarang gelandang Juventus itu bermain sepak bola profesional untuk 4 tahun ke depan. Sebelum pada Agustus 2023 kemarin, Pogba dinyatakan gagal dalam tes doping. Hasil tes menunjukkan adanya senyawa DHEA dalam tubuh Pogba. Sejak saat itu, Pogba ditangguhkan dari skuad Juventus. Dia harus berlatih sendiri sementara kasusnya ditangani oleh FIGC dan badan anti-doping Italia. Kemarin, keputusan atas kasus Pogba sudah keluar. Sang gelandang dinyatakan bersalah dan dihukum berat akibat penyalahgunaan doping tersebut. Melansir dari Skysport, badan anti-doping Italia sudah menerima permintaan dari jaksa dari FIGC. Pogba dinyatakan secara meyakinkan bersalah atas penyalahgunaan doping. Terbukti dari sampel yang diambil pada Oktober 2023 kemarin juga menunjukkan tubuh Pogba positif DHEA. Berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, Pogba dinyatakan bersalah dan dihukum tidak boleh bermain sepak bola di level profesional hingga 4 tahun ke depan. Kasus Pogba juga dibicarakan oleh pakar Premier League, Graham Saunes. Dia sangat menyayangkan kisah kegagalan Pogba yang sekarang menurutnya Pogba punya potensi besar yang gagal dipenuhi. Terima kasih telah menonton!